Intro Siapa yang pernah mengalami pengalaman yang sama? Di ujung maut, artinya mungkin secara medis dianggap tidak bisa disembuhkan, tapi ternyata sembuh. Ada nggak di antara kita ini? Ada. Kamu namanya siapa? Boleh berdiri. Siapa? Sherlyn. Sherlyn coba cerita ringkas apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Kan jatuh dari tangga, kebetulan tangga di rumah itu ujungnya lancip banget, jadi kayak nusuk mata gitu. Terus akhirnya dioperasi sama dokter, posisinya masih TK sih, mau ke SD 6 tahun gitu. Terus disitu kan shock, karena udah jatuh di tangga terus kayak kesirem air panas, posisinya itu kan mau bawa termos turun ke dapur, disuruh nyokap, terus yaudah turun, terus tiba-tiba aku nggak bisa ngeliat sama sekali di sebelah kiri. Dokter bilang, katanya kalau misalkan nggak di bawah secepatnya gitu, untungnya bokap waktu itu langsung kayak buru-buru pakai mobil gitu, ngebut gitu ke rumah sakitnya. Kalau nggak aku udah buta sekarang. Terus waktu itu posisinya juga masih kecil kan, jadi kalau kata dokter itu terlalu riski kalau buat dioperasi, tapi untungnya dioperasi dan nggak kenapa-kenapa sih sampai sekarang, tapi proses recovery-nya juga itu buat anak kecil gitu agak bahaya sih, karena aku setiap minggu itu harus suntik di bagian pinggang, sama di bagian, pokoknya satu tubuh itu harus jalanin recovery gitu, terus harus cek mata sama cek kepala juga, karena waktu itu posisinya kan kepala aku kebentur, jadi kayak darahnya itu udah masuk ke kepala gitu, jadi aku harus dioperasi total kepalanya ini. Gitu sih. Baik, dan sekarang kamu baik-baik saja. Oke, kita berikan aplaus ya. Jadi, saya juga selalu ingatkan kepada anak-anak muda, hai anak-anak muda ingat, hidup kita itu cuma satu kali sebenarnya jatah yang diberikan Tuhan, karena itu hidup yang sekali ini harus berarti, jadi kalian harus mengisi hidupmu yang entah Tuhan berikan waktunya kapan, dengan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.